Opsi-opsi lainnya, kalaupun emang gak di-ban. Karena kan tadi banyak banget tuh, dari Nathan di-ban, Cloud di-ban, Karinnya di-ban. Ya, kalaupun emang gak di-ban, ya masih banyak opsi-ban. Harusnya ya. Dan apakah kembali akan kita saksikan Cloud One yang diamankan oleh teman-teman dari Persija Esports. Tapi di game yang kedua ternyata masih dengan second pick-nya, Rebellion Blitz, masih belum bertukar posisi. Cloud gak keluar sama sekali ya, untuk di dua game ini. Dan bahkan untuk band pertamanya pun Rebellion Blitz langsung menuju ke arah dari Matilda. Nah, pertanyaanku adalah, karena Xbox sudah digunakan oleh Persija di game pertama. Oke. Apakah akan mereka lepas? Karena menurutku ini bisa menjadi salah satu hero yang cukup berbahaya juga. Mengingat Fredrin pun udah gak ada dari Persija. Kalaupun emang ke arah tanker lain, pake Dakai, seri Baksia, Martis sebenarnya masih bisa. Oke. Cuman kalau kena True Dimension dari Xbox juga lumayan gak sih? Di mid to late game udah bakal kemakan sih. Iya, itu dia masalah. Kalau Martis XP juga bakal kena, meskipun lebih durable gitu ya. Kalau Martis jungle kan pasti item offensive, jadi bakal lebih mudah dilumat gitu sama Xbox. Sebenarnya kalau untuk Fredrin, kenapa aku bilang masih bisa tahan. Pasifnya itu loh, dengan Emprison Raft yang bisa seenggaknya ngebuat keadaan balik lagi lah. Betul, ada chance kayak gitu ya. Ada chance kayak gitunya gitu loh. Tapi kalau Akai Baksia sementok-mentoknya, ngejauhin doang. Kalau menurutku ya, ngejauhin paling mentok. Apalagi kalau Xbox kebuka, makanya ditutup gak nih Xbox sama Persija? Kalaupun emang ditutup, bagaimana dengan Guinevere? Ah, sorry, Guinevere udah di band. Berarti bagaimana dengan Joy? Nah, Langolan muncul gak sih Joy-nya? Karena memang Joy tadi juga di game yang pertama, dihilangkan oleh teman-teman dari Persija Xbox. Baru balik topong gini ya. Iya, iya. Langsung hilangin Joy-nya. Rebel and Dates, satu lagi yang akan ditutup. Menurutku, bales ROM bisa sih ini. Mau tutup ke arah Minotor juga bisa, Tigreal juga bisa gitu loh. Kalau mau sama sih Nolan sih. Nolan masih harus di band sih kayaknya. Mereka mengerahkan strategi yang sama, kemungkinan besar. Seperti di game sebelumnya. Karena fase banning di game kedua pun dengan tiga pilihan hero yang gak jauh beda gitu. Matilda, Ruby, Nolan. Bahkan sama semuanya untuk di fase ban pertama. Untuk dari segi first pick-nya, dari Persija langsung menuju ke arah dari Arlott. Walaupun demikian menurutku ini bisa menjadi salah satu power untuk Rebel and Dates. Karena kenapa? Baru pengen diomongin. Kalau misalkan Kari gak diambil sama Persija, last pick karena Fofius menurutku itu bisa menjadi kunci kemenangan. Dari Rebel and Dates. Dan kita tahu sendiri ya, Fofius kan sekarang udah gak cuma di XP aja. Bisa flexible pick di mid lane juga. Mid lane juga lumayan cepet lah, walaupun gak cepet-cepet banget. Betul. Dan terlihat dengan Kari yang sudah diambil. Ini akan menjadi PR tersendiri untuk Persija Esports nih. Siapa nantinya yang bisa ngeharas Kari? Karena lagi-lagi Kari adalah tipikal marksman yang bisa menggunakan purify. Hero tabrak gak sih? Hero tabrak ya? Ya, hero tabrak untuk sekarang ya kalau untuk di arah Rebel masih ada baksyen. Tapi ini ditabrak balik sih, dengarannya barat sih. PR ya ini? Barat sih udah jadi PR sih baru ngomong tabrak. Masalahnya Kari udah diambil gitu. Iya. Yang bisa nge-meltdown mungkin satunya lagi adalah Klaut. Tapi Klautnya udah di band. Klautnya udah di band juga. Jadi apa lagi nih pilihan yang bisa nge-meltdown sosok barat sih gitu. Kalau mau nge-meltdown menurutku paling mendekati ya Nathan. Nathan. Paling mendekati Nathan. Harit sebenarnya oke, tapi terlalu ini gak sih? Terlalu front line gak sih untuk dengar adanya barat sih gitu loh. Iya sih, kalau Nathan bisa jadi pick yang beresiko juga ya. Tapi siapa tau itu udah disiapkan nih sama Persija Esports. Untuk mengantisipasi adanya draft. Membawa hero tebal seperti barat dari Rebellion Blitz. Dan wow. Baksinya. Baksinya. Baksinya yang dikeluarkan untuk oleh Persija ditambah lagi dengan efek sana. Tapi kalau pun memang pengen ke-awin Nathan. Menurutku untuk Persija mendingan di last pick aja. Karena untuk sekarang dua pattern pertama di Rebellion Blitz. Ini close combat kan. Dengan adanya Barat dan juga Kari. Kalau ditambah Lili ya wah itu makin meyakin lagi menurutku. Untuk Nathan bisa dikeluarkan. Iya. Masalahnya Nathan-nya dilepas gak? Nah itu dia. Takut sih gak mungkin dilepas ya. Sama Rebellion Blitz ya. Gak mungkin dilepas sama Rebellion Blitz ya. Oke dan kita masuk ke fase pick. Bentar. Nomor tiga. Untuk Rebellion Blitz. Bentar Dit. Ini kita denger Yael-Yael. Iya. Dari Persija. Jadi bagi kalian yang pengen datang ke Perbanes. Langsung aja datang dan rasain. Sejak langsung. Bagaimana euforianya. Menonton Stage of Light. Iya loh ini para The Jack Mania ya harusnya ya. Sama dong. Sebutan nama fans-nya dong. Ini udah hadir disini untuk memberikan dukungan terbaiknya untuk tim kesayangannya Persija Esports. Tapi Rebellion Blitz. Wow. Kombo klasik Kajakari. Double K yang diambil oleh Rebellion Blitz. Ini kalau kita ngeliat dari segi follow up damage-nya sih ada banget ya. Iya. Cuman kalau kita ngeliat-ngeliat dari segi midline potensialnya mau menuju ke arah mana. Kalau menurutku ngambil ke arah Novaria sebenarnya juga menjadi salah satu opsi yang baik. Namun harus diingat berarti mereka dari Rebellion kurang high ground area of effect. Oke. Kalau ngambilnya ke arah Novaria. Hmm. Gitu loh. Kalau untuk kita ngomongin masalah high ground area of effect. Ya balik lagi tadi yang seperti yang aku katakan. Lilia. Cocok untuk Rebellion Blitz. Oke. Dan yang tadi aku bahas juga Nathan ini gak akan dibiarkan lepas ke arah Rebellion Blitz. Masuk ditutup. Lepasnya sudah ditutup ya. Iya. Karena siapa lagi nanti yang bisa melumat habis HP dari Barats. Uh tapi tipis banget berarti di pilihan yang berperseja. Kelatu udah gak ada. Kari udah gak ada. Ditambah Brody juga udah gak ada. Mungkin sejujurnya aku suka satu hero yang bisa diambil sih. Iksia. Iksia. Iya. Karena main high ground aja udah. Main high ground kuat loh. Vexana, Arot, Iksia. Repot loh Rebellion Blitz. Apalagi kajahnya buat dive in gitu ke dalam. Dari base Persija Esports. Dan Nana. Band keempat dari Persija Esports. Sementara Rebellion Blitz menghilangkan Tigreal last banning mereka. Masalah kita juga masih belum tahu nih. Untuk di arah XP lainnya kemungkinan akan ke arah mana. Karena Yuzhong masih sangat-sangat possible untuk Rebellion Blitz. Walaupun asumsinya Barats juga masih bisa ditaruh di arah XP kayak kemarin. Jadi masih banyak potensi juga ya untuk Rebellion Blitz. Apalagi inget gak? Tadi di game yang pertama aja mereka bener-bener mengeluarkan senjata andalanya di akhir-akhir picknya loh. Di pick terakhir loh. Dan kali ini akan dijawab dengan banning ke arah mana? Oleh Persija Esports, apakah midline kembali? Karena Lilia masih terbuka mungkin. Valentina kalau enggak salah satu hero andalannya. Wow ternyata Kadita kombinasi burst damage dengan kajah triple K. Kajah Kari Kadita gak mau dilepaskan ke tangan dari Rebellion Blitz. Ini udah ditutup ya langsung ke ditanya ya. Jadi Rebellion Blitz pilihannya masih banyak. Lilia ada, Valentina juga ada. Novaria juga masih terbuka. Sisanya aku mau lihat sih penasaran untuk Lilia's pick akan menuju ke arah mana. Karena kalau kita lihat ke arah Persija yang mungkin mereka kurang sekarang adalah DPS powernya. Dan ternyata Luoyi keluar lagi. Luoyi Barats seperti kemarin. Ya dan ini yang kita nantikan ya. Karena lagi-lagi surprise movement dari Luoyi. Dan ada kajah loh ini loh. Iya ini masalahnya kajah Barats juga. Iya kajah Barats. Kombinasi Barats gak sih? Barats Luoyi lagi gak sih? Wow ini Barats Luoyi sih kemarin udah kita lihat serem banget. Dan apakah akan kembali menjadi suatu kombinasi hero yang cukup merepotkan karena Persija Esports di game kedua ini. Tapi ini berarti bakalan mainin ke arah posisinya banget. Kalau untuk bermain secara konvensional. Dengan close combat teamfight, Barats sendiri menurutku gak akan kuat. Oke. Untuk nahan front line dari Rebellion Blitz. Jadi mainnya posisinya. Entah itu ambush dari belakang. Dekat satu persatu. Itu mungkin bakalan jadi something yang works banget untuk Rebellion. Namun ini berarti early power mereka harus dikuat-kuatin. Karena untuk main pink. Selalu ada kesempatan untuk kembali. Itu kenapa aku suka menurutku. Dimana lima orang bener-bener menekan satu lane. Oke. Lima menit pertama. Dan terlihat sepertinya Bruno last pick. Oh ya Bruno. Dari Persija Esports. Sesuatu sosok marksman yang masih top tier juga. Untuk kali ini head to headnya dengan Kari mungkin di area early game. Masih bisa unggul dari segi jaraknya. Range. Jarak. Dari Bruno itu jauh dari Skari. Dan juga dengan folly shotnya tetap sendiri. Mau gak mau carrynya harus di babysit. Tapi last pick. Lapu-lapu. Ada arah lapu-lapu. Dan menjadi damage dealer juga di bagian XP. Gak butuh sosok badan lagi. Karena yang mereka butuhkan adalah gimana caranya. Siapapun yang ditarik di penjudgment oleh kaja Nathan. Itu bisa langsung di eksekusi. Tapi seenggahnya ini juga udah mempersiapkan dari segi area controlling power. Dengan aja Braves Fighter. Kan kita tahu ya bahwa untuk Braves Fighter punya area yang cukup luas. Ngebuat untuk di arah backline-nya bisa-bisa. Tidak terlepas. Dan ini bakalan menjadi salah satu yang harus diwaspadai lah. Oleh Fexana Oxygen. Iya. Itu akan menjadi suatu PR juga ya. Untuk Fexana dari Oxygen. Akan sebaik apa dia menjaga positioningnya. Karena tadi di game yang pertama Oxygen positioningnya udah bagus banget. Gak terpikir sama sekali. Tapi kali ini ujian sesungguhnya di depan kaja dari Nathan. Dan akan seperti apa game kedua kita? Sesebelum kita masuk ke dalam line of down. MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow. Begitu semangat sekali. Semua super fans yang hadir di MDL Arena hari ini. Untuk mendukung tim kesayangannya. Jadi apakah 2-0 atau 1 sama? Kita akan masuk ke dalam line of down. Di game kedua match kedua. Persija Esports versus Rebellion Blitz. Dan masih ditemani oleh Choji. Dan juga Reddit Overkill tentunya. Masuk ke game yang kedua. Kita bisa melihat bahwa udah mulai ada sedikit bener antara mid laner. Dan kalau menurutku Oxygen disini punya power yang cukup kuat dari segi burst damage. Tapi kalau untuk DBS Outlook, Rembu di arah late game. Kayaknya bakal kelihatan ke laut setengah darah kemarin gak sih? Harusnya ya. Tapi sekarang pakai Bruno ya. Harusnya lebih punya space lah. Ya harusnya lebih punya space. Tapi masalahnya. Yang bisa jadi target kombinasi dispersion dan juga rotation-nya Luoyi. Itu ada Baxia dari Shell dan juga ada Teresa dari... Nggak. Jadi targetnya banyak nih. Yang bisa dikenakan kombinasi rotation-nya. Ya tapi jadinya kayak... Karena juga ngelihat kemarin kan sempat ada beberapa Venoslash yang dipersiapkan. Walaupun dispersion-nya ternyata gak ada orang. Dan mungkin ini bisa jadi bait-baitan juga sih. Oke. Apalagi dengan conceal yang kemungkinan besar akan dipegang oleh Nathan. Tapi terlihat beradu damage ya. Ini WJ Satoru dengan Nathan di area river sana. Tapi lagi-lagi pokoknya di Baxia Renbu gak bisa dihindari oleh Oxygen. Terpaksa bermain jauh lebih aman menghindari rotation kombinasi skill-nya. Tapi Nathan somehow kehilangan 2 bar HP membuat dia gak aman berada di area river. Dan untuk masalah emblem dari kedua belah jungler ini masih sama-sama tipikal tank emblem. Namun yang berbeda adalah Bravesmat di tangan Rio ditambah dengan adanya konkursif luas di tangan dari Schalke. Kenapa berbeda? Menurutku lebih ke arah untuk pengoptimalisasian damage sih. Apalagi untuk di arah early ya. Damage output yang sangat-sangat besar untuk sekarang ada di tangan Brudo. Tank tanah lebih ke arah sisi power-nya dulu. Yap. Kalau menurutku jadi ya lumayan lah tambahan dikit damage. Iya. Tapi memang pergerakan dari Rebland Blitz ya. Rio fokus untuk mengharas enggak. Salah satu frontliner untuk Persija Esports kehilangan setengah HP-nya. Yang akan membuat nanti pada saat kontes di Turtle yang pertama. Akan gak begitu maksimal untuk menahan semua damage yang masuk. Dan Turtle bersatu di KFC sudah mulai hadir. Di bagian mid lane Nathan terlihat mengganggu-gangguenya Satoru. Tapi sepertinya masih belum mendapatkan level 4-nya. Cukup aman untuk kedua belah roamer. Menerima pokoknya damage yang cukup masif. Oxygen hilangan 3 barang HP bahkan. Tapi Turtle seperti dipegang oleh Rio. Sambil menunggu pergerakan dari Shell masuk dan bakal selesai United. Mencoba kontes distribution. Timak yang sudah diterus welcome. Dan berhasil mendapatkan Turtle yang pertama. Ditarik di Lendrius makin first block. Karena enggak. Mencari target keduanya masih cukup antuk yang menghindar. Tapi itu merupakan momentum di mana Barats dari Rio benar-benar targetingnya mahal. Langsung pindah, langsung pindah, langsung pindah dia. Weh, weh, weh. Flicker di penjajah. Miracle. Terbakal flicker di defensive. Terkena damage dari dispersion. Tapi untungnya rotationnya enggak ada mana yang cukup dari rainbow. Sumpah itu pasti kagetnya sampai kenadi-nadi gitu kayaknya. Kayaknya baru kelar announcement bahwa Turtle diambil oleh Rebellion Blitz. Itu ketolong dari Arus River loh. Iya, Arus River langsung masuk ke dalam bush. Terus tiba-tiba dispersion. Masalahnya kita enggak tahu dispersionnya kemana kan. Tapi tiba-tiba datang ke bawah. Itu yang membuat akhirnya Miracle pun langsung mengeluarkan flicker. Untuk mencari tempat yang aman. Ditambah dengan setup yang aku suka dari Rebellion Blitz. Ada di transfer welcome masuk ke arah Charles. Dan untuk dari baginya sendiri. Dia ngurusin bagian belakangnya. Seperti kenatan di game pertama. Betul. Dan terlihat ya Ryo. Leading satu level di atas dari Charles. Dan sepertinya akan mempermudah Ryo nih. Untuk ngeganggu area jungle. Dari persidja esports. Memang pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Blitz kali ini. Menekan kembali ke arah bagian gold lane. Dan selama kurang lebih 8 menit depan. Belum ada flicker lagi yang ready dari Miracle. Ya karena agak ngilu kalau Miracle udah megang bersacred Fury sih. Iya. Apalagi dengan space dari Rebellion Blitz yang bisa dibilang. Cukup close combat ya. Oke sih dari carrynya juga close combat. Tapi seenggaknya dia masih bisa diselamatkan dengan adanya knock up dari penalty zone. Tuh. Makanya mencoba untuk nge-surprise dulu. Setengceng-seteng mungkin dan membuat carrynya juga sekaya. Wah, 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 wah. Detoners welcome Ryo. Lagi-lagi menangani WJ Satoru. Berhasil di eksekusi. Eternal Guns belum lagi diaktifkan. Tapi sepertinya belum ada lagi damage yang cukup untuk bisa menumbangkan Shell. Yang mengaktifkan ultimate-nya. Tapi Ryo menjadi badan terdepan. Membuat Luzern lebih bebas. Mendapatkan gold platingan di bagian baton lane. Ini BQ-nya aja sampai salah landing lho. Dia ke bawah lho. Jauh banget ke bawah untuk memaksurkan lagi di arah gold lane-nya. Tapi balik lagi. Dispersion bakalan meminimalisir waktu yang diperlukan untuk melakukan rotasi. Seperti sekarang. Apalagi dengan adanya kombo Natan dan juga Renwood. Yang dimana tadi cukup efektif. Walaupun damage output-nya aja tadi yang ngelakuin. Iya, tapi terlihat BQ mengganggu dengan damage fighter-nya. Sedikit-sedikit memberikan pokingan damage-nya kakak Rascal. WJ Satoru kilang-sengah HP dan Turtle. Yang kedua sepertinya bakal susah lagi sih ini. Di depan Luoyi hero-hero fighter tuh benar-benar bisa di burst terus-terusan. Udah capek lah. Final Slash yang gagal dari WJ Satoru. Membuat ada momentum untuk repellent Blitz. Lebih mudah mengamankan Turtle yang kedua. Ya, ditambah dengan adanya pokingan dari Brave Spider-BQ juga ya. Yang membuat akhirnya tadi Shao itu tinggal setengah darahnya. Akhirnya untuk dari segi area Turtle-nya pun terbuka banget bagi Rebellion Blitz. Dan ini akan menjadi Turtle kedua. Ingat, gold game mereka itu udah di angka dua setengah ribu. Kalau misalkan sampai gold game-nya tercah, wah ini bakal bahaya banget untuk persija menghadapi snowballing power dari Rebellion Blitz. Ya, apalagi di hadapan Kari gitu ya. Nah, kan ini dispersion lagi nih. Kari kajak kombo itu yang benar-benar harus diantipasi. Karena siapapun yang kena dipenjat penderik aja itu bisa langsung dieksekusi. Tapi wow, enggak. Licker terpaksa dikeluarkan. Melarikan diri dari sang dinosaurus Rio yang terlihat di area River. Dan rotasinya dari Lusrut itu benar-benar cepat ya. Lihat ya bagaimana dia dari arah mid lane langsung ke arah bottom lane lagi. Ngambilin ke minion dan bahkan enggak kehilangan satu pun. Iya, ini sih. Ini yang enak gitu loh. Yang paling aku suka dari pembelian Loi adalah itu memberikan apa ya, rasa takut gak sih? Untuk para core-core dari masing-masing tim. Dan wow, Shell membuka vision. Bakasanya Childe Unity. Tapi masih bisa aman menghindar. Karena memang belum cukup kali ya damage output dari Kari seorang Lusret. Nah, masalahnya kalau misalkan kita lihat dari segi item-nya pun, Hasclown yang baru jadi hitangan dari Bruno. Ada critical chance tambahan tapi enggak begitu cukup Untuk melawan true damage power dari crossing side-nya Lusret. Iya. Otomatis lihat gold lane-nya pecah. Dan kemungkinan akan ada switch lane. Dimana Kari-nya pindah ke atas. Kari-nya dapat lagi top lane. Wah, itu udah mulai red flag sih. Waduh. Bagi persija e-sports ya. Apalagi dengan posisinya. Tadi zilam mereka juga baru diada di ke arah satu item tadi. Tunggu, tunggu, tunggu. Consul play, Wiji Satoru terexposed sepertinya. Enggak dibiarkan untuk bisa menculik keberantian dari Lusret. Malah flikir di pencahman. Dan surprise-surprise kena Oksigen. Langsung dicabut nyawanya. Dengan point kill. Ke arah teman-teman dari Bandblitz. Dan ini di waktu yang bersamaan dengan beberapa petik lagi. Ke arah turtle yang ketiga. Tapi belum berhenti di situ. Enggak lihat. Uh, pokingan damage. Woyi karangga pun udah mulai berasa nih. Tapi tadi ngerti gak sih kalau untuk di arah bottom lane-nya? Itu sebenernya baiting gak sih? Kayak untuk nampilin dirinya dulu. Tiba-tiba disepersenyala. Langsung masuk ke tengah. Kliker dapetin ke arah dari Oksigen. Itu yang aku suka gitu loh. Dari segi penggunanya Loi. Dan mungkin ini pertanda. Bahwa Kesar juga gak cuma harus ngeliatin gini dong. Tapi map-nya juga nih. Sudah mulai. Sudah mulai harus semakin fokus lagi kita. Weh, Becky. Braveheart Fighter sendirian loh dia. Kliker memang diaktifkan. Terkena efek stun, shawl. Rotation juga kena. Tapi Nathan masih belum coba. Untuk menculik member dari Persija Esports. Bermain cukup aman. Dimana turtle kembali menjadi milik Rebellion Blitz. Dan perfect turtle presented by KFC. Ketangan Rebellion Blitz. Tartal udah dapetin. Switch Lite dari Kari udah dapetin top lane juga. Ini udah kaya banget dari ilusernya. Kalau bagaimana BQ menurutku. Yang bakalan menjadi kunci utama untuk keselamatannya Kari. Weh, 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 weh. Miracle. Mencoba memilikkan diri. Masih bisa mengindar dengan flying tackle-nya. Tapi Poeje Satoru on seal dilakukan. Berhasil mengindar. Dan untungnya belum sempat ter-pick off. Itu ngagetin banget gak sih, Coji? Momentum dimana dispersion ke arah semak-semak di situ. Ini rush moment sebenarnya sih. Rush moment yang didapatkan oleh Rebellion Blitz. Untuk mereka mengambil pick off per pick off. Tapi di arah mid lane. Yep. Mencoba untuk mendobrak outer target mid lane-nya. Masih bermain cukup aman. Dan untungnya sempat di clear minion-nya. Dari kehilangan outer target mid lane. Dan itu akan membuat space lebih besar lagi. Karena Rebellion Blitz masuk ke dalam jungle dari Persija. Ini udah mulai was-was ya teman-teman dari Persija East. Bahkan tadi Vexananya pun juga mencoba tipis-tipis. Ngebukabush kayak gitu. Ya kan? Karena ya traumatik juga gak sih kayak gini? Weh, weh, weh. Lagi-lagi. Surprise, surprise. Miracle Down. WJ Satoru mencoba melarikan diri. Enggak di sisi lain. Wah ini bener-bener sih mental pressure ke arah Miracle. Di game pertama Nathan yang memberikan mental pressure. Di game kali ini. Red Bull. Red Bull yang memberikan mental pressure. Cuman aku udah bilang dari arah Benfic tadi. Bahwa yang akan dimainkan dengan sangat kuat dari Rebellion Blitz adalah positioning-nya. Dan terbukti untuk 9 menit pertama. Tidak ada yang tumbang sama sekali oleh Rebellion Blitz. Mau roamernya, mau frontlinernya, ataupun siapapun itu. Ya. Wow ini ngeri banget sih. Pick off per pick off loh. Aku sebagai player ngeliat rotasi kayak gini sih. Ngeri-geri sedem banget ya. Bingung soalnya siapa yang mau buka vision. Dan siapa yang bisa nandamain dari Kari. Yang build-nya gara item full offensive. Jadi Kari dengan item offensive seperti ini juga. Bakalan nge-mail dong karena enggak. Dan juga shill-nya gak sih. Mungkin yang bakalan menjadi main threat. Ataupun ancaman utama dari Rebellion Blitz. Ada di tangan Arlott-nya. Tapi Arlott pun dari tadi juga agak susah bergerak. Nihak bawa BQ pun juga langsung meng-overkabel di bagian belakang. Bagian belakang gak bakalan bang-megang kalau Arlott-nya maju. Bener. Jadi cukup dilematis juga ya. Untuk pemilihan apa yang menjadi tugas utama. Nari. Dispersion disiapin lagi nih. Oke. Dispersion kembali dengan Lord yang sudah berhasil dapatkan. Ada empat member sana. Surprise, surprise. Miracle. Kembali terpikap. Untuk kedua kali ya dan wow. Itu tekanan mental yang berulang kali. Dilakukan karena Miracle. Ini yang membuat akhirnya midline pun langsung dipush habis-habisan. Dan di 10 menit. Inner Tarah dan juga Outer Tarah sudah menghilang semuanya. Teman-teman dari Persia agak kesulitan. Karena mereka hari ini. Di game kedua. Bukan menghadapi teamfight. Iya. Tapi menghadapi jumpscare yang diberikan. Oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Jarang sekali persisnya mengikuti teamfight. Jujur ini lebih serem daripada nonton film horror sih. Iya. Ini linding tau gak sih? Iya. Ini horror banget men. Kita gak pernah tahu dimana posisi dari Renbu. Apalagi dengan Outer dan juga Inner Tarah menghilang. Mereka juga makin minim untuk menguasai. Laker di Franchasman kembali dilakukan. Tapi Final Class menyelamatkan. Pick off yang coba dilakukan. Penaltison untuk defensive. Enggak masih bisa selamat. Mencoba mereka diri tapi dikejar. Dengan DBAQ masuk Breville Spider. Talu dalam. Two men's down dari Rebellion Blitz. Tapi Lord masih sehat. Satu best threat diamankan. Ryo menangkap satu member. Wajah Satoru tapi damage dari best threat. Gak bisa dihindari. Ada tiga yang hilang. Rebellion Blitz dipaksa untuk bermain lebih aman. Meskipun mereka telah berpuas. Mendapatkan base threat mid lane. Dan juga sepertinya top lane. Oh masih aman. Masih bisa diamankan. Oke. Itu yang terjadi bisa arti. Terjadi secara benar-benar team fight ya. Iya. Dengan adanya. Menurutku omber komen juga sih. BQ masuk tuh dalam banget. Dua damage target dia badan ini. Iya. Tapi tadi emang momentum WJ juga bagus sih. Final Slash-nya bagus banget. Iya. Final Slash-nya bagus banget kan. Dapetin ke arah BQ gak tadi kalau gak salah. Bukan. Ke arah Nathan. Oke. Karena Nathan terlebih dahulu. Nathan-nya dapet. Tapi kan gak lama kemudian di Transwelcome kan keluar. Iya. Di Transwelcome keluar. Ternyata untuk di arah bottom lane. Damage juga masih ada. Dari target yang membuat akhirnya Rebellion Blitz. Karena team fight. Karena adanya banyak sekali damage output. Dari target target. Betul. Tapi buat mereka akhirnya tadi hampir wipe out. Dan kali ini kembali. Dengan dispersion-nya. Terprediksi. Terima kasih Gojo Satoru gak membiarkan adanya kembali jumpscare yang dilakukan oleh temen-temen dari Rebellion Blitz. Dan masalahnya gak cuman dispersion ke arah Bush sih. Gak ke arah semak-kemak. Bisa juga Luoy dari Renbu ini menggunakan dispersion-nya keluar dari area map. Yang gak ke-exos dari member-member. Kemarin kita udah liat untuk di game Warfield Gang ya keluar. Eh bukan bukan. Aura. Aura. Aura Ritchie ya. Aura dua kali ya seperti itu. Hal terjadi tapi. Wuh BQ. Sudah mulai keliatan dari segi positioningnya. Namun ya berik lagi sih. Ini lebih ke arah. Bagaimana Rebellion Blitz bisa meng-optimalkan lagi dispersion-nya. Karena kalau misalkan emang pengen ke arah Lord. Ngambil Bush-nya agak susah gak sih kalau misalkan di arah jungle buff. Apalagi dengan ada hitungannya kan tiga tank-nya. Setiap satu per Bush juga sengkanya udah mulai bisa meminimalisir hal tersebut. Iya. Dan lagi-lagi ya sambil menunggu Lord selanjutnya. Tapi kembali. Surprise, surprise. Divacarpan dikeluarkan. Target Remy Rekal kembali takeover. Tapi Renbo Masu selamat dengan flaker yang dikeluarkan. Tapi gak pun hilang. Two men's down dari Persija Esports. Persija Esports dalam ahancaman yang begitu besar. Rebellion Blitz. Sang banteng biru menggila di game kali ini. Tapi aku sangat-sangat puas sekali melihat ancang-ancang dari Rebellion Blitz. Mereka tahu bahwa Lord akan muncul dalam sebesar lagi. Jadi mereka langsung inisiasi luar bahkan. Bukan ke arah Lord-nya dulu. Ambil satu dua player aja. Itu udah cukup banget untuk membuat. Kalau ke sini jadinya outnumber. Bagi teman-teman dari Persija Esports. Yang akhirnya mengamankan Lord Enhance. Bagi mereka. Dan ingat. Midlane sudah tulang. Indibiternya top lane tinggal di siup. Ini yang membawa teman-teman dari Persija Esports untuk melakukan defensive manuver. Kayaknya akan sangat-sangat. Sangat mengandalkan penalti zone yang dimiliki. Iya dan wow. Benar-benar ya. Ini sangat sulit. Untuk bisa mengantisipasi adanya. Jump scare atau surprise movement. Dan terlihat lagi-lagi ya. Itu soalnya yang mempersiapkan pick off-nya. Ada detain soal-gakam sama di penjahat pun tadi. Masalahnya itu yang tertarik tadi Miracle tau gak. Kayak Miracle di game pertama. Di game kedua tuh gak bisa aman gitu loh. Pasti aja ada aja yang. Ngebuat dia tuh akhirnya kesandung. Dan seperti sekarang. Dia adalah player kedua. Yang bisa dibilang banyak dapet death point-nya. Betul tapi kalau siup play. Kali ini dilakukan. Bersamaan dengan Lord Enhance. Mulai mendekat keadaan bagian base. Dari Persija Esports. Sang Banting Diru. Mencari target utamanya. Masih menunggu wapun-wapun yang tepat. Flaker masih ditahan juga. Semua flaker yang applicable. Dan kembali. Dipancar perflaker. Konek Roshal. Tinggal tiga lima member. Dan mencoba menangkap Shell. Shell punya tumbang. Mencoba tuh selamat. Tapi Rebellion Bridge gak tinggal diam. Damage ngewas putih terlalu besar. Lusan. Masih cukup aman. Ada enggak yang ditangkap pula. Dan bahkan base terbuka. Dan sang pantai biru. Membuat Persija Esports terbungkam di game yang kedua. Oke kita akan sebut untuk player of the game kita. Sekaligus juga dengan player of the match. Radit. Satu, dua, tiga. Renbu. Wow, 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 wow. Renbu. Renbu, Renbu. Sekali lagi, Renbu. Renbu. Sekali lagi, Renbu. Wow. Ini lebih apa ya, kalau kemarin kita kasarnya itu adalah prototipe dari Luoyi. Betul. Sekarang itu adalah versi resminya Luoyi. Ya. Seakan-akan itu seperti itu gitu. Kita udah bisa ngeliatkan ada potensi penuh bagaimana dengan adanya metapikasi.